Intro Wakil Bupati Brau yang menghadiri hearing gilid 2 di PHK Buma kemarin menemukan fakta yang menarik terkait proses PHK yang dilakukan oleh PT Buma temuan Wakil Bupati Brau ini kemudian membuat dirinya kecewa dengan PT Buma wujudnya Wakil Bupati Brau kemudian memerintahkan disnakertan untuk memberikan sanksi lalu seperti apa temuannya saksikan ikutannya saudara kita hari ini rapat disini berkumpul disini karena ada tuntutan saudara-saudara kita tentang usulan usulan PHK dan lebih detail lagi usulan PHK tenaga kerja lokal tenaga kerja lokal kalau ada seribu lebih yang di PHK tapi bukan tenaga kerja lokal mungkin tidak akan ada demo atau kalau ada demo mungkin bukan mereka yang demo mereka yang demo ini menuntut tidak ada PHK tenaga kerja lokal artinya sekarang ini kita fokus mengatasi tuntutan mencari solusi bagaimana caranya tenaga kerja lokal itu tidak di PHK dasar tuntutan kenapa tenaga kerja lokal itu harusnya tidak di PHK karena ada PERDA PERDA nomor 8 tahun 2018 judul PERDA perlindungan tenaga kerja lokal dimaksud dengan perlindungan tenaga kerja lokal itu artinya serap sebanyak mungkin tenaga kerja lokal setelah itu pertahankan semaksimal mungkin kalau cuma diserap setelah itu dengan mudah diberhentikan itu namanya PERDA bungul-bungul PERDA bodoh-bodoh yang kita perjuangkan semua ini adalah tentang penegapan PERDA nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal pengertian sebanyak-banyaknya di PERDA ini jelas ditegaskan 80% hanya memang PERDA ini baru berlaku bulan Juni tahun 2018 sementara banyak perusahaan yang sudah beroperasi sebelumnya sehingga memang tidak mungkin kita meminta harus 80% dari 4105 tenaga kerja BUMA harus 80% tenaga kerja lokal itu bubar perusahaan kalau begitu tapi tolong dimaknai bahwa perusahaan bisa melakukan penyesuaian bagaimana caranya ini ada momen ketika mereka melakukan efisensi lakukan penyesuaian untuk mengejar paling tidak mendekati 80% itu sekarang posisinya baru 30% ya kurang lebih begitu jadi maksud saya melakukan penyesuaian itu begini kalau ada 10 orang tenaga kerja 3 orang lokal 7 orang non lokal ketika harus melakukan pemberhentian berhentikan yang saya mewakili pemupati ingin mengklarifikasi jadi ada bahasa kenapa ada pernyataan bahwa merda ini tidak ada sanksinya saya lihat memang di notul rapat ada pernyataan seperti itu jadi tolong dipahami bahwa perda itu produk bersama DPRD dan pemerintah pernyataan itu keluar di rapat yang dibuat oleh DPRD dan dipimpin oleh DPRD jadi pertanyaan saya kenapa ketika ada pernyataan keliru di sebuah rapat bisa menjadi notulet padahal teman-teman Dewan juga tahu karena itu produk mereka ada 14 orang anggota Dewan yang hadir tanggal 16 Desember itu ada 4 orang diantaranya periode lalu yang juga ikut mengesahkan perda itu jadi ini sebuah kekeliruan bersama saya ingin meluruskan bahwa namanya perda itu peraturan yang namanya peraturan kalau dilanggar pasti ada sanksinya dan setelah saya cek memang ada sanksinya di halaman 19 bab 12 itu mengatur 7 sanksi memang sanksi administrasi tapi ya sanksi tetap ada sanksi jadi itu saya dikaskan berkali-kali kepada PT Buma bahwa kalau kalian melanggar perda itu ada sanksinya saya tegaskan berkali-kali yang saya tawarkan sudah kepada PT Buma disaksikan oleh perwakilan guru dan hari ini juga ingin saya sampaikan disini supaya kita fokus pada penyelesaian masalah adalah tahapan-tahapan seperti begini pertama hindari sejauh mungkin efisiensi bagaimana caranya saya tidak tahu kalian yang lebih tahu perusahaan kalian punya beberapa site apa mungkin di site-site lain itu masih longgar kalau itu masih longgar perwakilan guru menyatakan mereka tidak keberatan kalau dipindahkan site-nya itu sudah dijawab oleh PT Buma tidak ada oke maka tahap kedua saya minta tahap kedua itu pisahkan dulu lokal dengan non lokal sudah mereka lakukan dapat angka 41 yang lokal tinggal 41 karena yang lain-lain itu sudah menerima tanda tangan nah setelah ada dapat angka yang mana lokal dan mana yang non lokal kita fokus pada penyelesaian yang lokal yang non lokal itu saya bilang kalau dia jadi pengangguran dia pulang ke Jawa ke Sulawesi sana itu bukan urusan saya yang jadi urusan saya itu kalau orang lokal kalian berhentikan mereka jadi pengangguran di sini itu masalah dan kebetulan ada perdanya ya itu tolong itu jangan ada yang diberhentikan nah ini sekarang angkanya 41 maka saya mengajukan step berikutnya step yang saya ajukan begini kalian kan punya yang namanya alokasi dana CSA itu tolong kalian revisi saya tidak meminta kalian menangkut angkanya kalian revisi peruntukannya tawarkan ke 41 orang ini siapa tahu ada yang mau bahwa kalau mereka mau nanti akan ada pembinaan namanya ada yang punya hobi beternak ya CSR ini diberikan berupa bantuan bibit ternak apa dan sebagainya sehingga ini namanya pengalihan profesi berhenti sebagai karyawan rumah tapi punya pekerjaan lain dan masih dikasih oleh Buma coba lakukan ini kalau masih tetap ada ke 41 ini kurang-kurang ini masih tetap ada baru kalian berhentikan yang non-lokal berkali-kali saya mengatakan tidak sulit bagi PT Buma mencari 41 orang di antara 2.870 orang karyawan karyawan non-lokal ya jadi 2800 sekian itu karyawan non-lokal kamu cari aja 40 orang kamu berhentikan selesai berhenti ini semua demo betul gak betul apa sih ini persoalan kecil ini sebenarnya kalau tadi karyawannya cuma 100 orang non-lokal terus disuruh mencari 40 orang yang diberhentikan mungkin sulit ini ada hampir 3000 orang karyawan non-lokal yang dari luar cuma disuruh cari 40 orang apa susahnya ada niat tak ya ini tolong dipahami ya ini tentang usulan PHK belum PHK karena yang dimaksud dengan PHK adalah ketika si pemberi pekerjaan menawarkan pengutusan hubungan kerja dan itu diterima oleh yang putus maksud diterima ini dia tanda tangan selama dia belum tanda tangan itu belum PHK dia punya hak untuk bekerja itu juga berkali-kali saya tekankan kepada PT Buma yang kalian usulkan untuk di PHK dan belum mau menerima itu wajib kalian terima dan hari ini saya kecewa karena saya sudah mendapat notulen rapat yang dilakukan perkemarin bahwa mereka tetap tidak mengizinkan yang sudah dimereka usulkan di PHK untuk masuk kerja salah satu permintaan saya kepada disenager beri sanksi kepada mereka beri sanksi untuk bidang-bidang lain saya masih memberi kesempatan dia melakukan medisiasi dengan perwakilan bu kalau masih juga tetap mereka memberhentikan tenaga kerja lokal usah khawatir disini semua jelas kalau ada sanksinya tidak tidak usah khawatir ada yang bilang bukan kita yang memberi izin masih kita bisa mencabut izin operasinya kita desak jangan beri izin untuk mencabut izin matang saya kira jelas itu dari saya ini ada kasus efisiensi ada kasus PHK kalau efisiensi itu masalahnya di perusahaan karena mereka harus menurunkan produksi apa dan sebagainya dan sebagainya itu yang kita perjuangkan sekarang tapi kalau kasus PHK itu masalahnya di karyawan apa masalah di karyawan ya mungkin malas mungkin tidak produksi indisipliner kalau itu yang terjadi saya juga ingin menegaskan tolong jangan berlindung dibalik undang-undang perlindungan tenaga kerja lokal jangan merasa karena kalian tenaga kerja lokal kalian boleh bermalas-malasan dan melanggar itu tidak benar saya akan menyetujui kalau ada usulan dari perusahaan memperhentikan tenaga kerja lokal dengan alasan memang itu masalah di karyawannya kita tidak bisa apa-apa ya tapi saya akan menolak kalau pemberhentian dengan alasan efisiensi yang paling penting yang saya sampaikan hari ini kita ini sering memposisikan diri sebagai anak buah ini mereka bekerja di PT Buma Buma ini dapat kerjaan dari brokot brokot ini dapat kerjaan dari kita yang bos itu kita di PKP 2B Bapak Ibu ya brokot ini kontraktor pemilik itu pemerintah kita ini pemerintah kita yang kasih mereka bekerjaan yang namanya bekerja dengan kita ikut aturan kita dalam hal ini aturan kita adalah perda nomor 8 tahun 2018 di posisinya kita ini bos mereka kontraktor dan Buma itu subkontraktor ini bukan opini memang memang di PKP 2B jelas seringkali kita memposisikan diri seolah brokot ini pemilik pemilik itu kita pemerintah ya tolong jangan dibalik-balik ini dan kita sebagai pemilik menetapkan kamu kalau mau kerja dengan kami aturannya begini ya dan aturannya sudah ada perda nomor 8 tahun 2018 JPR JPR berharapkan agar teranggung kerja lokal tidak dilakukan berhak secara sepihak sehingga hak-haknya masih bisa diberima JPR dan BPR bersepakat yang perusahaan bisa diberikan saksi seolah 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 Terima kasih telah menonton